Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir Akhirnya, hal yang ditakuti oleh warga di bantaran sungai Cilemahabang, kini telah terjadi Hari ini, tanggal 20 Februari 2021, sungai Cilemahabang tak mampu lagi menampung air Akibatnya, banjir menggenangi sebagian wilayah Cikarang Salah satunya adalah, perumahan Cikarang baru Di sini, banjir mencapai ketinggian rata-rata 1 meter Kawasan industri Jababeka 2 juga tak luput dari genangan air Ketinggian air di sini mencapai hampir 2 meter Karyawan PT.D.M.C.Sif I, saat pulang harus rela berendam menerobos genangan banjir Kawasan kampus Presiden Universiti, juga tak luput dari genangan air Di sini, kedalaman air rata-rata mencapai 1 meteran Banjir di sini, telah memasuki asrama kampus sejak pagi Dan akhirnya surut kembali pada siang hari, sekitar jam 3 sore Kawasan gobel, juga menjadi korban ganasnya banjir Motor yang nekat menerobos genangan air pun mati mesin Cukup sampai di sini dulu untuk info kali ini Mari kita sama-sama doakan Agar banjir yang terjadi di negeri tercinta kita ini Surut kembali Dari Cikarang, tim nelayan amatir melaporkan Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh